kamu sampai ini di apa namanya di kebun binatang yang ada di taman kota Takaoka ini kita masuk dari sana depan dari sini Oke kita masuk dari sini betul semuanya halo baturan kita sudah sampai ini di di apa namanya di kebun binatang seperti ini dia teh nah ini ada patung apa ini udah tahu jadi pas waktunya kita kesini mungkin di sana ada aquarium ah di sini ada hewan yang sedang dijemur tuh ini pelinci atau hamster pelinci mungkin ini seperti inilah suasananya tuh nah jadi disini gratis ya baturan semua ada kura-kura juga disini kura-kura nah ini tuh kura-kura gurunya gurunya sipo di Kumpu Pandah mister ogoi Hai berwibawa sekali wajahnya ini wajahnya berwibawa sekali tuh batang semuanya tuh dia penasaran mungkin lihat kamera dikira-kura dikasih makan itu ada bebek besar sekali perosotan yuk jadi seperti ini baturan semuanya pelamingo itu kalau tidur tuh kakinya diangkat satu dan lehernya kita dilipat diatas badannya yang membuat saya panu tuh warnanya itu luar biasa ini yang yang tinggi mulutnya itu waduh dan itu yang sedikit warna lebih merah suaranya seperti angsa ya seperti swan jadi kita lanjut lihat koleksi apalagi yang dimiliki sama kebun binatang ini nah disini juga bunga apa ini namanya ini tuh bunga ini bunga huji namanya gimana nah kalau ini apa namanya keb harok dari apa itu pertanyaan di dunia itu saya kurang bisa baca ini keb harok namanya jadi seperti ini tuh dia mirip seperti pikus tapi punya taring dia di di depan wah ini keren ini seperti monyet ini tapi ini namanya common squirrel monkey ini dari Australia di waduh nggak bisa di zoom ini Amerika Selatan waduh cute sekali baturan tuh waduh indah sekali waduh indah ini kalau ini apa nih lasernya nggak ada oh kalau ini landak ini ya ini landak tuh lagi tidur kita lanjut nah ini apa dia lagi tidur siang ini banyak jenisnya oh ini tuh Hai rakun rakundok Hai apa bahasa Indonesia nya kurang tahu sehat nah ini dia tuh Hai ah sakit kakinya nih mungkin ini ke kalau ini burung burung sejenis kakak 2 sekalit makau sakit dia mungkin itu nah ini betulan semuanya burung unta burung unta keren dia tuh besar kakinya kakinya besar sekali ini dari mana emu nama aja enggak boleh enggak tahu nih petang nah ini dia tuh di bawah pohon momiji burung unta nya keren wuuu ini apa namanya nah ini kapibara nah ini kapibara dia mirip gila seperti marmut tapi lebih besar itu juga satu kapibara jadi disini lumayan banyak koleksinya disini nah ini yang lebih deket ini ini kapibara juga ya nah ini kapibara nah ini oh kakinya begitu ya ini kapibara nah ini ada juga disini kuda poni cincu cindah udah ini wah eh poni poni jadi bentuknya mini sekali hindah ini coba liat kamera dulu Bro holo binal aidin wal faizin ha 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 jadi gak ada teman kita binal aidin wal faizin ya Ah ini dia sih domba kemarin kamu masih punya bulu sekarang sudah dikuris sudah musim hangat jadi Oh dia mencium bau tuh kemarin kesini pas musim dingin masih panjang rambutnya nah ini kuda ini cute sekali mini ya seperti seperti apa namanya kuda-kuda kurcaci itu nah itu nah disini ada pingin nah bisa disini juga koleksi taman ini ada pingwin tuh jadi seperti itu seorang umum yuk dia berdiri jadi tempatnya dibikinkan seperti ini ada ruhae saya kira boneka tadi itu jadi pingin itu cute ya coba kita lihat disini disini juga ada ada apa namanya ada monyet jadi kita lihat monyet Jepang seperti apa nah tuh mukanya merah nah jadi seperti ini monyet Jepang baturan semuanya mukanya merah nggak bisa baca saya nama-namanya aduh itu lucu sekali dia tidur itu gitu nah jadi seperti ini dia baturan semuanya di sini juga koleksinya ada burung merak kalau nggak salah coba kita lihat ya burung merak mungkin sudah dibuka kemarin ditutup karena kalau musim dingin biasanya dia akan filek nanti nanti kita lihat tapi ini kurang jelas dia oh ini dia baturan semuanya tuh meraknya oh itu dia tuh kurang jelas dia jadi oh itu tuh oh panjang ekornya dan cantik ini berapa ekor disini satu dua tiga empat empat ekor mungkin pasang pasangan ini kan mungkin pasang pasangan ini tuh mungkin kita lagi disambut dia mau mengucapkan nano mungkin binalaidin wal paizin ah mau habis ini durasinya oke dah baturan semuanya segitu video kita hari ini karena batu eh memorinya mau habis kita lupa tadi untuk apa namanya untuk persiapan karena mendadak mudahan kalian bisa terhibur dengan apa dengan video ini sekali lagi saya ucapkan minalaidin wal paizin mohon maaf lahir dan batin dari negeri sakura saya ucapkan apa ya oh sudah mengucapkan minalaidin dari negeri sakura dadah terima kasih wire